Intro Dalam rangka peningkatan dan penguatan ilmu hukum sekaligus dalam rangka di Senatalis Universitas Dwi Jendre, Pak Kutas Hukum menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan pembekalan praktek peradilan semu dengan tema penegakan hukum yang bermartabat dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Seminar ini pemirsa bertujuan untuk membedah penelitian hukum yang selama ini masih meragukan dalam penegakannya, sehingga masih perlu dilakukan kajian-kajian dalam penegakan hukum tersebut. Seminar nasional kali ini juga dibarengi dengan pembekalan kepada mahasiswa yang melakukan praktek peradilan semu. Praktek peradilan semu merupakan suatu soft skill bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Dwi Jendre yang tidak hanya memperoleh teori di perkuliahan, namun juga mendapatkan praktek-praktek seperti yang dilakukan saat ini. Seminar nasional ini sangat menarik untuk diikuti oleh mahasiswa dalam rangka melakukan tambahan-tambahan keilmuan. Seminar nasional dan pembekalan praktek peradilan semu juga diselenggarakan dalam rangka Desnatalis Universitas Dwi Jendre yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2019. Di samping melakukan seminar nasional dan pembekalan praktek peradilan semu, fakultas hukum Undwi juga sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta penelitian-penelitian yang diseminarkan oleh para dosen dan mahasiswa. Seminar nasional dan pembekalan praktek peradilan semu dibuka oleh Rektor Universitas Dwi Jendre, Gede Sedana. Dekan fakultas hukum Universitas Dwi Jendre, Iwayan Arke mengatakan, seminar nasional ini bertujuan untuk membedah penelitian hukum yang selama ini masih meragukan dalam penegakannya, sehingga masih perlu dilakukan kajian-kajian dalam penegakan hukum tersebut. Kita akan melakukan seminar nasional, di mana seminar ini juga dibarengi dengan pembekalan mahasiswa yang melakukan praktek peradilan semu. Jadi praktek peradilan semu itu merupakan suatu soft skill bagi mahasiswa kami, nanti biar tidak saja mahasiswa memperoleh teori di perkuliahan juga melakukan praktek-pratek seperti yang akan kami lakukan sekarang ini. Demikian juga pada kesempatan yang baik ini kami akan mengemas juga dalam bentuk seminar, seminar nasional yang akan diberikan oleh pakar-pakar hukum, baik dari pengadilan, juga dari praktisi hukum lainnya, dan juga dari akademisi. Sehingga seminar ini menjadi menarik untuk diikuti oleh mahasiswa dalam rangka untuk melakukan tambahan-tambahan keilmuan yang diperoleh oleh mahasiswa. Seminar ini juga merupakan rangkaian dari Bias Natalis yang akan dilakukan tanggal 28 Juli oleh Universitas Jenderal. Seminar nasional bertemakan penegangan hukum yang bermartabat dalam menyongsong revolusi industri 4.0, diberikan oleh pakar-pakar hukum baik dari pengadilan maupun praktisi hukum, dan juga dari akademisi seperti Iwayan Sukanila, Iketu Sudiarta, Inyuman Budi Adnyana, dan Iwayan Arka. Seminar nasional dan pembekalan praktek peradilan semu ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif baik terhadap masyarakat, para akademisi, dan juga mahasiswa sesuai dengan tema yang diangkat dalam seminar nasional kali ini. Pada kesempatan tersebut juga telah disepakati bahwa dalam penegangan hukum akan diberikan teori-teori hukum, serta praktisi juga memberikan jalan keluar penegangan hukum yang baik.